Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel belajar bersama Ripki Kali ini saya akan membahas tentang pemuaian pada zat padat Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya panas Faktor yang mempengaruhi pemuaian Yang pertama kenaikan suhu Yang kedua jenis zat Yang ketiga ukuran awal Oke muai panjang zat padat dapat kita simpulkan sebagai Delta L sama dengan L0 kali alpha kali delta L Delta L sama dengan pertambahan panjang L0 sama dengan panjang mula-mula Dan alpha sama dengan koefisien y panjang Delta L sama dengan pertambahan suhu Oke kita ke soal Sebuah bajak panjang mula-mula sama dengan 20 cm Lalu dipanaskan dari suhu 30 derajat celcius Sampai 70 derajat celcius Berapakah pertambahan panjangnya? Oke caranya gampang Yaitu dengan cara dikerjakan dengan menggunakan rumus ini Yaitu delta L sama dengan L0 dikali alpha dikali delta T Delta L sama dengan L0 sama dengan 20 cm Dikali yaitu baja sama dengan 0,00011 atau 11 kali 10 pangkat min 6 Oke kita pakai yang gampang aja yaitu 11 dikali 10 pangkat min 6 Dikali delta T yaitu pertambahan suhu Dari suhu 30 celsius sampai 70 derajat celcius Yaitu 40 derajat celcius Oke delta L sama dengan 2 dikali 11 Sama dengan 22 dikali 4 sama dengan 88 Oke nolnya ada berapa? 1,2 berarti x 10 pangkat min 4 Sama dengan 8,8 x 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 4 Sama dengan 8,8 x 10 pangkat min 3 Oke inilah hasil akhirnya Oke lanjut ke soal yang kedua Sebuah besi mula-mula panjangnya 200 cm Lalu setelah dipanaskan dari suhu 40 derajat celcius Sampai 60 derajat celcius Panjangnya menjadi 200,4 cm Berapakah koefisien muai panjangnya? Oke kita catat dulu info-infonya L0 sama dengan 200 cm Lalu kita jadikan bentuknya menjadi 2 2 x 10 pangkat 2 Lalu Lt nya yaitu 200,4 cm Lalu delta L nya sama dengan 0,4 cm Dan bisa kita tuliskan sebagai 4 x 10 pangkat min 1 Kemudian kita hitung delta T nya Atau pertambahan suhunya Dari 40 derajat celcius ke 60 derajat celcius Berarti 20 derajat celcius Oke sekarang kita ditanyakan Berapakah koefisien muai panjangnya? Kita pakai rumus Alpha sama dengan delta L Dibagi L0 Dikali delta T Oke kita masukkan saja Yaitu alpha sama dengan delta L nya berapa? 4 x 10 pangkat min 1 4 x 10 pangkat min 1 L0 nya adalah 2 x 10 pangkat 2 Dikali delta T nya yaitu 2 x 10 pangkat 1 Oke berarti 2 x 2 sama dengan 4 Kita coret ya Oke berarti alpha sama dengan 10 pangkat min 1 Alpha sama dengan 10 pangkat min 1 Dibagi 10 pangkat 2 x 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 3 Karena 10 pangkat min 1 tidak bisa dibagi 10 pangkat min 3 Maka kita putar balikan saja Maka kita putar balikan saja Menjadi 10 pangkat min 3 Karena diputar balikan maka menjadi negatif 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 1 Sama dengan alpha 10 pangkat min 4 Per derajat celsius Atau dalam bentuk lain Sama dengan 0,0010 Per derajat celsius Oke terima kasih yang udah nonton video ini Dan jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax